Orang pintar kebanyakan ide dan akhirnya tidak satupun yang jadi kenyataan. Orang goblok cuma punya satu ide dan itu jadi kenyataan. Orang goblok sulit dapat pekerjaan, akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnisnya berkembang, orang goblok memperkerjakan orang pintar. Orang pintar maunya cepat berhasil, padahal semua orang tahu itu impossible. Orang goblok cuma punya satu harapan, yaitu hari ini bisa makan. Orang pintar yang hebat dalam analisis, sangat mungkin berpikir negatif tentang sebuah bisnis. Karena informasi yang berhasil dikumpukannya sangat banyak. Sedangkan orang bodoh tidak sampai berpikir negatif karena harus segera berbisnis. Orang pintar berpikir aku pasti bisa mengerjakan semuanya. Sedangkan orang bodoh menganggap dirinya punya banyak keterbatasan sehingga harus dibantu orang lain. Orang pintar menganggap sudah mengetahui banyak hal, tetapi seringkali melupakan penjualan. Orang bodoh berpikir simpel, yang penting produknya terjual. Orang pintar sering menganggap remeh atau fokus. Buat dia, melakukan banyak hal lebih menasihkan. Sementara orang bodoh tidak punya kegiatan lain kecuali fokus pada bisnisnya. Orang pintar merasa gengsi ketika gagal di satu bidang sehingga langsung berlalu ke bidang lain ketika menghadapi hambatan. Orang bodoh seringkali tidak punya pilihan kecuali mengalahkan hambatan tersebut. Orang goblok itu gak banyak mikir, yang penting melangkah. Orang pintar belajar keras untuk melamar pekerjaan. Orang goblok itu berjuang keras untuk sukses agar bisa bayar pelamar kerjaan. Banyak orang tanya, bisnis apa yang bagus? Jawabannya, bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan yang ditanya terus. Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah karyawan. Sekecil apapun usaha Anda, Anda adalah bosnya. Kamu nyiptu bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi, pulang malam, bayaran gak seberapa, kerja, apa dikerjain. Bisnis itu hanya modal dan kuat, bahkan jika Anda tidak punya dan kuat, pinjam untuk orang lain. Berhenti membuat rencana melangkah-langkah. Yang beneran punya, gak akan banyak bicara seperti mereka yang berlagas wabunnya. Jadikanlah keluarga sebagai motivator dan supporter pada saat baru memulai menjalankan bisnis, maupun ketika bisnis semakin menguras waktu dan tenaga. Tidak bekerja setengah-tengah. Apabila telah memulai suatu usaha, maka kerjakanlah dengan serius. Jangan sampai berhenti di tengah jalan karena akan menyediakan hati, tenaga, waktu yang telah kita kerahkan untuk memulai bisnis. Kegagalan adalah membunguh kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang anggur. Kemauan harus dilandasi dengan pekat yang gulat dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Saya biasanya secara rugi. Ketika rugi, saya semangat. Dan jika untung, bertambah rasa syukur saya. Melangkah tanpa perlu tijuan. Memiskinkan diri tetapi gagal miskin. Paku kerja nikmat. Orang lain bilang agak nasi. Banyak orang bilang saya orang gila. Hingga akhirnya mereka dapat melihat kesuksesan saya karena hasil kecilan saya. Sekolah terbaik adalah sekolah jalanan. Yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada gurunya supaya kreatif. Seorang pintar sekalipun tetap berpilaku bodoh dengan mencapur adukan keuangan pribadi dan perusahaan. Urutan kerja diurut berdasarkan prioritas. Sehingga tidak ada pekerjaan menumpuk di akhir-akhir. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dalam segala aktivitas kita, maka akan bermula ibadah. Banyak orang bodoh yang banyak mengandalkan semangat dan kerja keras plus sedikit kerja cekas. Menjadikannya sukses dalam berbisnis. Di lain sisi, kebanyakan orang pintar malas untuk bekerja keras dan sok cekas. Orang pintar belajar keras untuk mendapatkan kejasa dan secepat mungkin melamar pekerjaan. Orang bodoh berjuang keras secepatnya mendapatkan uang agar kesempayaan melamar pekerjaan. Orang pintar mikir ribuan mil, jadi terasa berat. Saya enggak, cuma melangkah saja. Ngapain mikir, kan cuma selangkah. Orang pintar beranggapan untuk berbisnis perlu tingkat pendidikan tertentu. Orang bodoh berpikir, dia pun bisa berbisnis. Orang pintar berlogika sehingga bermimpi sesuatu yang secara logika bisa dicapai. Orang bodoh tidak bermulai dengan logika. Yang penting dia bermimpi sesuatu sangat besar, bahkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai menurut orang lain. Rencana itu cuma berlaku buat mereka yang belajar manajemen, dan A, B, C, B, S, B, Z. Tidak ada bisnis, bisnis tidak ada yang seperti ini. Bisnis tidak mungkin lurus dan untuk saja. Tapi sayangnya, di sekolah kita sudah terlalu sering diajarkan bikin rencana. Padahal rencana itu racun. Rencana! Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang kuat, dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Ilmu memang berserahkan di mana-mana di seluruh muka bumi ini. Jauh lebih banyak dibanding yang ada di dalam gedung sekolah atau kampus. Bahkan saikol ayam pun bisa memberikan ilmu dan inspirasi yang sangat berhampir. Orang pintar kebanyakan ide yang akhirnya dibuat satu pun menjadi kenyataan. Orang goblok cuma punya satu ide yang dibuat kekenyataan. Orang goblok sudah terlalu berkembang. Namunnya kita lusa sendiri. Saat bisnisnya berkembang, orang goblok memperkerjakan orang pintar. Orang pintar maunya cepat berhasil. Padahal semua orang tahu itu impossible. Orang goblok cuma punya satu harapan, yaitu hari ini bisa makan. Orang pintar yang hebat dalam analisis, sangat mungkin berpikir negatif tentang sebuah bisnis. Karena informasi yang berhasil dikumpulkannya sangat banyak. Sedangkan orang bodoh tidak sampai berpikir negatif karena harus segera berbisnis. Orang pintar berpikir aku pasti bisa mengerjakan semuanya. Sedangkan orang bodoh menganggap dirinya punya banyak keterbatasan sehingga harus dibantu orang lain. Orang pintar menganggap sudah mengetahui banyak hal, tetapi seringkali melupakan penjualan. Orang bodoh berpikir simple, yang penting produknya terjual. Orang pintar sering menganggap remeh kata fokus. Buat dia, melakukan banyak hal lebih mengasihkan. Sementara orang bodoh tidak punya kegiatan lain kecuali fokus pada bisnisnya. Orang pintar merasa gengsi ketika gagal di satu bidang sehingga langsung beralih ke bidang lain ketika menghadapi hambatan. Orang bodoh seringkali tidak punya pilihan kecuali mengalahkan hambatan tersebut. Orang goblok itu gak banyak mikir, yang penting melangkah. Orang pintar belajar keras untuk melamar pekerjaan. Orang goblok itu berjuang keras untuk sukses agar bisa bayar pelamar kerjaan. Banyak orang tanya, bisnis apa yang bagus? Jawabannya, bisnis yang bagus adalah yang dibuka, bukan yang ditanya terus. Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetap lah karyawan. Sekecil apapun usaha Anda, Anda adalah bosmu. Kamu minta maupun pagi. Mandi, pamit kerja, pakai seragam, teki di bungkus sepatu, berangkat pagi, pulang malam. Baik Anda seberapa, kerja, apa dikerjain. Bisnis itu hanya modal gengur. Bahkan jika Anda tidak punya gengur, pinjam ke keluarga lain. Berkanti membuat rencana, malah kamu. Yang beneran punya, tidak akan banyak bicara seperti mereka yang berlagak sepenuhnya. Jadikanlah keluarga sebagai motivator dan supporter pada saat baru memulai menjalankan bisnis, maupun ketika bisnis semakin menguras waktu dan tenaga. Tidak bekerja setengah-setengah. Apabila telah mengulai suatu usaha, Jangan sampai berhenti di tengah jalan karena akan menunjukkan harga, tenaga, waktu yang telah kita kerahkan untuk memulai bisnis. Gagalan adalah buku kehidupan. Gagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang anggur. Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang duluan dan harus beragam dalam mengambil peluang yang ada. Sekolah terbaik adalah sekolah jalanan, yaitu sekolah yang memberikan kebebasan kepada muridnya supaya kreatif. Seorang pintar sekalipun tetap berpulang kebodoh dengan mencampur adukan keuangan pribadi dan perusahaan. Pulutan kerja diurut berdasarkan dua rupas, sehingga tidak akan berhenti dan menunggu ke akhirnya. Dengan mengingat Allah, hati menjurut tenang. Dalam segala aktivitas kita, maka akan bernilai banyak. Banyak orang bodoh yang banyak mengadalkan semangat dan kerja keras, plus sedikit kerja keras, menjadikannya sukses dalam berbisnis. Di lain sisi, kebanyakan orang pintar malas untuk berbicara keras dan sok keras. Orang pintar belajar keras untuk mendapatkan ijazah dari secepat mungkin melamar petendam. Orang bodoh berjuang keras secepatnya mendapatkan uang agar disembayar kelahan-lahan. Orang pintar berpikir dibuat ingat, jadi terasa berat. Sayangkan, cuma melangkah saja. Apa yang dikit, kan cuma selanjutnya. Orang pintar beranggapan untuk berbisnis perlu tingkat pendidikan tertentu. Orang bodoh berpikir, dia kubis dan berbisnis. Orang pintar berlogika, sehingga berpikir sesuatu yang secara lingkar bisa dicapai. Orang bodoh tidak terlalu dengan berbisnis. Yang penting dia berpikir sesuatu, sangat besar, bahkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai menurut orang lain. Rencana itu cuma berlaku buat mereka yang dilajar menitmen. Dan A, B, C, D, S, A, Z. Tidak ada misi-misi yang tidak berpikir. Misi-misi yang tidak berpikir. Tapi sayang, di sekolah kita sudah terlalu sering diajarkan bikin rencana. Padahal rencana itu racun. Rencana. Kemauan harus dilagasi dengan tekan yang kuat. Dan harus berani dalam mengambil peluang yang banyak. Ilmu memang berserahkan di mana-mana di seluruh lokomi. Jauh lebih banyak dibanding yang ada di dalam bentuk sekolah atau kampus. Bahkan saya bayang pun bisa memberikan ilmu dengan inspirasi yang sangat berhak.